...seleksi oleh pihak universitas, kemudian agensi tertentu, ke mana ternyata mereka melakukan serangkai penipuan, bahwa ini bukan bagian dari MKB. Bukan bagian dari kampus mereka. Kemudian ada beberapa hal yang bisa dibaca. Nah, kami di sini melihat bahwa problemnya ya juga soal problem permakangan yang sampai saat ini di Indonesia pada konteks domestik juga belum ada regulasi yang jelas, yang protektif terhadap orang yang melakukan atau mempraktekan magangan. Nah, ketika ini terjadi, apa namanya problemnya seringkali eksploitatif. Nah, kami juga menandangnya, ini termasuk dalam TPPO ketika ada kondisi-kondisi tertentu di mana dia dikelabui, atau ada penyalahgunaan keadaan yang dilakukan oleh pihak, pihak, agensi, dan apapun itu yang melakukan proses rekrutmen hingga penempatan. Nah, langkah mungkin ada beberapa hal yang kami ingin sampaikan. Mungkin ini sifatnya makro ya, kami tidak bisa sampaikan secara detail. Jadi, langkah preventive itu harus ditinggalkan secara mengakar. Tidak bisa kita lihat hanya sekedar, oh ada guru migran yang kemudian bermasalah secara hukum, perlindungannya tidak jelas tidak. Tapi ada problem peminggiran ruang hidup yang menyebabkan orang mencari opsi, mencari pilihan lain, dan kemudian keluar dari desanya, keluar dari kampungnya, untuk mencari, apa namanya, penghidupan. Dan ini, apa namanya, bukan hanya dijawab dengan politik hukum gitu ya, tapi kebijakan-kebijakan yang integratif juga perlu dilakukan dalam konteks ekonomi juga dari politik. Kemudian, melengkapi akuran turunan hukum terkait, ya tadi akuran turunan untuk penguat B20, misalnya penguatnya PPRT gitu. Kita, apa, doa, apa, pekerja migran dalam sektor domestik adalah salah satu yang paling rentang, dan kita tidak punya undang-undang BPRT sebagai instrumen perlindungan. Beda misalnya dengan Filipin yang meratifikasi prevensi ILO 189, akan domestic workers ya, tentang perlindungan pekerja sektor domestik. Dan dalam konteks awasan, dalam konteks politik luar negeri, ini menjadi bagian bagi kita, menjadi posisi awal untuk menaruh standar perlindungan yang baik gitu, bagi pekerja migran kita yang ada di luar negeri, yang ada di sektor domestik gitu. Kemudian, kebijakan yang bisa dilakukan juga, kemudian penguatan mutual legal assistance ya, di konteks-konteks kejadian-kejadian pidana yang saya kira perlu diperkuat lagi.